Sudah habis itu pahala sholatnya. Destor lagi hajinya, ya Allah ini hajiku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu. Saya juga pernah di fitnah itu, di tetangga itu. Kenapa? Katanya mobilnya suamiku hasil korupsi. Mana bisa Satpol PP bisa beli mobil. Dia tidak tahu dia punya mobil karena baru dapat gusuran di kampung. Gara-gara fitnanya, setiap saya lewat di kompleks semua orang cibilin saya. Dan itu lima tahun saya alami tekanan moral. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil juga puasanya lima tahun. Habis itu, habis semua pahalanya. Masih ada orang yang datang. Saya juga pernah di fitnah. Katanya saya pelakor. Ya Allah, sudah habis pahala saya nih. Puasa habis, sholat habis, haji habis. Apa lagi? Kata Allah, tidak ada kebatilan yang tidak dibalas hari ini. Balasannya, ambil dosanya orang yang pernah kusakiti. Maka banyak tuh majalis taklim. Rajin puasa, rajin Senin Kamis, rajin Tadarus, tapi rajin juga gosip. Dia tidak bisa pelihara lisannya. Akhirnya apa? Habis tuh pahala-pahalanya nanti, diambil oleh orang-orang yang digosipin. Maka kalau ibu digosipin, jangan balas. Ibu digosip, ambil hikmah. Oh, saya ambil pahalamu nanti. Ustadz, kenapa? Dia benci kau itu di sana. Kenapa kau bilang dibenci? Dia cerita jelekmu. Oh, dia sayang saya itu. Masa susut? Pahalanya nanti saya ambil. Dosaku diambil. Maka ibu, kalau ibu gosip orang, itu sama ibu kasih sholatnya ibu ke dia. Maka berhenti. Caranya berhenti, begitu dia mulai. Na'udzubillah bin zalim. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Tinggalkan. Oke, baik. Ibu-ibu masih ada yang mau nanya, bu? Tadi dari Konita udah ya. Sekarang silahkan dari Sakinah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Islahi Nasiah dari Majelis Taklim Cakina, Citra Gren, Cibugur. Begini Ustadz, di komunitas saya ada seseorang yang julid, jutek, reseh. Sampai akhirnya... Tapi tidak ada di sini, bu, ya? Ada sih. Alhamdulillah. Ini soleha-soleha semua, Ustadz. Sampai banyak orang yang komplain tentang sikapnya orang ini. Akhirnya ngomongin kelakuannya dia. Yang saya mau tanyakan, apakah itu termasuk gibah? Karena banyak yang sebel sama orang ini. Dan satu lagi, bagaimana sikap kita kepada orang itu? Sukron Kasiron, Ustadz. Wah iya, terima kasih banyak. Bu, kalau dia jahat, lalu kita mengikuti kejahatannya. Apa bedanya kita? Sama saja. Ya, sama. Mungkin dia jahat karena dia tidak pernah ikut majelis. Sehingga kebodohannya itulah, sehingga dia sifat seperti itu. Tapi kan aneh. Ada orang empat majelisnya. Tiap bulan empat kali dengar ceramah. Tapi kok sifatnya tidak bisa berubah? Dia malah seperti saja orang yang tidak pernah majelis. Rugi, bu. Rugi waktu. Maka, kalau dia jahat, jangan ikuti kejahatannya. Cukup. Oh, begini rupanya sifat ini orang. Semua orang ceritain jelek. Oh, berarti jelek sifat begini. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Jangan pula ibu menyebarkan, ikut-ikut menyebarkan keburukannya dia. Kalau ibu mau dapat pahala, amar ma'ruf nangimungkar. Gimana caranya? Datangi dia. Sampaikan. Sudah sampaikan, ternyata, wah, ngamuk dia. Sudah, enggak usah. Enggak usah ibu pedih lu. Cara pertanyaan kedua, kalau sudah begitu, bagaimana menyikapinya? Ya, jauhi. Hindari. Bukan karena kita sombong dan membatasi diri, tapi kita ingin terhindar dari mudarat yang jauh lebih besar. Tidak memutus silaturahmi juga. Tidak memutus silaturahmi. Karena kita tahu bahwa ini kalau saya bisa terpengaruh, saya tidak hindari. Ya. Begitu ibu. Oke. Masih ada kesempatan ternyata untuk ibu-ibu bertanya siapa lagi yang mau nanya, bu? Dari Konita, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalkan, saya Lia dari Majelis Taklim Konita Citra Granci Bubur. Seperti yang kita ketahui di lingkungan sekitar sudah pasti banyak orang yang suka dan tidak suka dengan kita. Bagaimana caranya kita menghadapi mereka yang tidak suka dengan kita, serta kita bersikap, sabar, tidak terpancing. Karena mereka memang membicarakan kita juga, gibah dan lain-lainnya. Jadi kita mendengar apa yang mereka bicarakan oleh kita. Jadi kita harus bagaimana, apakah kita sabarnya seperti apa, emosi kita harus bagaimana menghadapinya itu, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Bu, percayalah bahwa kita sangat sulit menilai diri. Biasa kita pikir benar, eh tak taunya orang. Salah, maka perlu ada sahabat. Sahabat yang seperti Umar bin Khattab. Salah-salah baik-baik. Jadi saya biasa, ini pribadi saya. Kalau saya dengar selentingan, itu saya tanya ke orang. Saya dapat, aduh ini cerita-cerita gak enak saya dengar. Menurutmu benar gak itu cerita? Kau jujur ya, jangan cari muka. Ya, maka saya harus memperbaiki diri. Ya. Nah, yang kedua. Kalau ibu yakin ternyata, apa yang ibu lakukan itu baik. Tapi banyak rumor, banyak ini yang celah. Itu...